Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Buddha Yang hari ini kembali menjalankan ibadah puasa Dan juga mungkin kembali beraktivitas seperti biasa Insya Allah hari ini memasuki Ramadan ke-14 Ibadah puasa kita dapat berjalan yang lancar Dan semoga aktivitas kamu pun dapat berjalan yang baik Kembali bertemu dengan Sanyar Fisya Yang akan memandu talk show via video conference Dalam acara Payung Su On Air bersama Usu M Radio FM Dan bersama narasumber kita hari ini ya Kemarin juga ada Bapak Hasrian Rudi Setiawan MPDI Dari Prodipai Fakultas Adelan Islam Universitas Komodiyah Sumitra Utara Dan terkait tema hari ini bertajuk nilai pendidikan Dalam Quran Surah Bukumah Dan buat kamu teman-teman muda yang ingin bertanya seputar tema hari ini ya Silahkan pergunakan line teleponnya di 061-667-940 Baiklah kita saat ini sudah terhubung dengan narasumber Untuk pagi hari ini Bapak Hasrian Rudi Setiawan MPDI Langsung saja kita sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di mana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Semoga ibarat puasa kita pun dapat berjalan dengan lancar ya Pak Sampai dengan berbuka Amin Amin Baik Pak terkait tema kita pada pagi hari ini Yakni nilai pendidikan dalam Quran Surah Bukumah Langsung saja dijelaskan kepada teman-teman muda semua Yang mendengarkan kira-kira seperti apa nilai pendidikan yang terkandung Dalam Quran Surah Bukumah Terkait tentang pendidikan Jadi kewajiban mendidik itu Sebenarnya adalah kewajiban kita bersama Khususnya dalam hal ini adalah orang tua Orang tua memiliki kewajiban pada anaknya Yang salah satunya adalah kewajiban mendidik anaknya Dalam Al-Quran Itu banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana mendidik Salah satunya adalah terdapat dalam surat Luqman Dalam surat tersebut diceritakan tentang bagaimana seorang hamba Allah Yang bernama Luqman memberikan pendidikan pada anaknya Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah Wa'an Nihaya Menyebutkan bahwa Luqman ini memiliki nama lengkap Yaitu Luqman bin Unakah bin Sadun Ia berasal dari haksi Luqman ini hidup semasa dengan Nabi Dawud Luqman ini bukanlah seorang Nabi Apalagi seorang Rasul Dia adalah hamba Allah Manusia biasa sama seperti kita Tetapi Allah memberikan anugerah padanya Nah apa anugerah yang Allah berikan padanya? Salah satunya adalah yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 12 Dan sesungguhnya kami berikan hikmah kepada Luqman Kata hikmah dalam ayat tersebut Menurut para mufasir atau ahli tafsir Menerjemahkan kata hikmah tersebut dengan makna kebijaksanaan Jadi Allah menjadikan Luqman sebagai orang yang ahli hikmah Atau menjadikan orang yang bijaksana pada Luqman tersebut Seorang pendidik baik itu orang tua ataupun guru Apapun itu yang menjadi profesi sebagai seorang pendidik Haruslah memiliki sifat bijaksana dalam menyelenggarakan pendidikan Oke Sebab dalam pendidik kita tidak boleh mensamaratakan anak Nah dalam realitanya ada anak yang cepat dalam menerima pelajaran Ada anak yang lambat dalam menerima pelajaran Untuk itu seorang pendidik harus bijaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik Nah dalam surat Luqman ayat berikutnya disebutkan beberapa materi pelajaran pokok yang diberikan Luqman pada anaknya Sehingga dapat menghantarkan si anak menjadi anak yang baik Materi pertama yang diajarkan Luqman pada anaknya adalah mengenalkan Allah pada anaknya Atau melarang anaknya untuk mempersekutukan Allah Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah Dalam ayat ini materi pertama yang Luqman berikan pada anaknya adalah Mengenalkan Allah pada anaknya Dia ajarkan tauhid pada anaknya Dan dia juga mengajarkan pada anaknya untuk jangan mempersekutukan Allah dengan apapun Materi tentang tauhid inilah Yang seharusnya diajarkan kepada anak oleh orang tua Orang tua harus mengenalkan siapa penciptanya Siapa yang telah memberikan beragam kenikmatan kepadanya Dan siapa yang telah memuliakannya dalam kehidupan ini Nah mengapa Luqman mengajarkan materi tauhid pertama kali pada anaknya Nah sebab pada hakikatnya Luqman menyadari bahwa tidak mungkin anak akan bertumbuh kembang dengan baik Tanpa dibekali dengan keimanan dan ketauhidan dalam jiwanya Karena itu ada tiga tahap dalam mengenalkan Allah pada anak Yang pertama adalah mengenalkan anak pada sifat Allah sebagai maha pencipta atau al-khali Kita kenalkan pada anak bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Apa yang ia lihat, apa yang ia pandang, apa yang ia perhatikan Apa yang ia kagumi dan ia rasakan terhadap apa yang ada di sekelilingnya Semuanya adalah ciptaan Allah Tahap kedua adalah mengenalkan Allah pada anak Lewat bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Nah kita kenalkan kepada anak bahwa apa yang ada pada dirinya Apa yang ia peroleh, semuanya harus disyukuri Nah yang ketiga adalah mengenalkan Allah kepada anak Mengenalkan sifat-sifat al-kharim Yaitu sifat-sifat pemurah Allah pada anak Tentunya dengan ini akan tumbuh kecintaan dan pengharapan kepada Allah semata Kemudian materi pendidikan kedua yang diajarkan Luqman pada anaknya adalah Berbuat baik pada kedua orang tua Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14 Dan kami perintahkan kepada manusia Berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Nah berbakti kepada orang tua merupakan materi kedua pendidikan yang diajarkan oleh Luqman Hal ini karena berbakti pada kedua orang tua berada satu garis lurus Di bawah keimanan kepada Allah Artinya apa? Setelah kita beriman kepada Allah Maka tugas kita berikutnya adalah berbakti kepada ayah ibu kita Ada sebuah ungkapan hikmah yang menyatakan bahwa Jadikanlah orang tuamu raja Maka rezekimu akan seperti raja Apa arti dari ungkapan itu? Ungkapan ini memberikan arti bahwa Jika anak-anak memuliakan orang tuanya kelak Maka kehidupannya kelak akan berlimpah dengan kebaikan Kenapa? Karena Allah ridho kepada siapa saja yang membuat ridho orang tuanya Karena itu sebagai seorang pendidik Maka kita ajarkan anak-anak kita Untuk bagaimana cara berbuat baik pada orang tua Baik ketika orang tua masih hidup Maupun ketika orang tua sudah tiada Yang terakhir adalah materi ketiga Yang diajarkan oleh Luqman adalah Luqman mengajarkan akan anaknya Tentang sikap tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Nah pada ayat ke-16 tersebut Luqman mengatakan bahwa Setiap perbuatan yang dilakukan Oleh setiap orang pasti ada konsekuensinya Besar ataupun kecil perbuatan tersebut Akan ada dampaknya dalam kehidupan manusia Dan nantinya akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut Nah dalam hadis rasul juga disebutkan Setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis riwayat Bukhari Termasuk juga sikap orang tua dalam pendidikan Itu juga akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah Karena itu sebenarnya orang tua Harus mengajarkan pada anaknya Untuk memiliki sifat tanggung jawab Ajarkan pada anak bahwa Setiap perbuatan yang dilakukan Akan mendapatkan balasan Sekecil apapun perbuatan tersebut Dengan demikian Anak akan berhati-hati dalam berucap dan berbuat Nah demikian Itulah dia tiga pokok Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13-16 Terima kasih Oke Luar biasa sekali ya Pak Terkait materi hari ini Kalau begitu kita Mulai tanya-jawab saja ya Pak Untuk hari ini Karena waktu kita pun juga tidak lama Sekitar 20 menit saja Sebelum itu saya ingatkan Buat kamu semua teman muda Yang ingin bertanya mengenai hari ini Ya yakni tema Nilai pendidikan dalam Al-Quran suruh Luqman Silahkan pergunakan line telponnya Di 061-661-740 Baiklah Pak Sania ingin bertanya ya Pak Ada banyak sekali ya Nilai-nilai pendidikan berkarakter dalam suruh Luqman ini Nah kira-kira bagaimana mengajarkannya kepada anak Atau mungkin kepada peserta hidup ya Agar nilai-nilai itu mampu mereka amalkan Ke dalam hidup mereka Jadi mereka itu tidak hanya sekedar belajar Tidak hanya sekedar diajarkan Tapi mereka sebenarnya juga mampu Untuk mengamalkan nilai-nilai pendidikan tersebut Ke dalam kehidupan mereka Oke Sebenarnya dalam mengajarkan kepada anak itu Nah salah satu metode yang dapat kita gunakan Adalah pembiasaan kepada anak Kita biasakan anak tersebut Bagaimana dia melakukan sesuatu Misalnya mengucapkan salam Ketika berjumpa dengan orang Nah seperti itu adalah nilai-nilai pembiasaan Yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya Oke Nah yang berpenting adalah Orang tua itu harus bisa jadi Contoh teladan bagi anaknya Jangan sempat nanti anaknya disuruh Oke Oleh orang tuanya untuk Mengerjakan sholat Atau melakukan perbuatan-perbuatan positif Tapi orang tuanya tidak melakukan gitu Oke Hal ini bisa berdampak kepada anak Oke Nah jika anak ingin melakukan perbuatan-perbuatan positif Maka ya orang tua harus membiasakan kepada anak Untuk melakukan perbuatan-perbuatan positif Oke Pak Kita sekarang sudah tersanggung dengan penelpon ya Kita coba lihat dulu Halo selamat pagi Halo ya Dengan siapa di mana? Dewi di Berlayan Ingin bertanya apa Dewi terkait teman hari ini? Waalaikumsalam Terima kasih banyak ya tadi Dewi dari Berlayan Mungkin boleh langsung dijawab ya Pak Pertanyaannya tadi dia punya dua anak SD dan SMP Nah kira-kira bagaimana cara mengajarkannya Agar anak-anaknya itu cepat nangkap Karena kan biasanya ketika diajarkan Mereka itu anak-anaknya suka beralasan Tidak paham Tidak mengerti Begitu Mungkin bagaimana kira-kira jawaban Atau persolusenya dari Bapak? Terima kasih kepada Ibu Dewi ya tadi ya Jadi sebenarnya orang tua ini dalam mendidih anak harus Menggunakan metode yang tepat Nah Tidak sama ketika kita Mengajarkan anak di tingkat SD dengan di tingkat SMP Itu pasti beda kan gitu Jadi kita harus terlebih dahulu Untuk mengetahui Anak ini karakternya bagaimana Kan gitu Sehingga metode yang tepat untuk mengajarkan anak itu Dengan metode apa sebenarnya Kan gitu Mungkin itu saja yang lebih Oke berarti Tergantung juga bagaimana Metode orang tua Dalam menajarkan anaknya ya Pak Ya Pun sifat anak Memang tiap anak itu berbeda Sifat-sifatnya Oke Kalau begitu Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan juga Bahwa pada salah satu ayat Dalam Quran Surahulman ini Ada Nilai pendidikan tentang Akhidat ataupun keimanan gitu ya Yakni Jangan mempersebutukan Allah Itu kan yang berarti juga Larangan untuk Melakukan perbuatan Siring Kalau kita bilang Anak-anak ini kan terkadang Mereka belum bisa membedakan ya Dan sering juga mereka Secara tidak sadar Melakukan suatu perbuatan Yang mereka sendiri juga tidak tahu Perbuatan itu benar Atau perbuatan itu salah Jadi bagaimana Edukasi yang tepat Menurut Bapak Anak-anak terkait Nilai pendidikan Yang terkandung dalam Quran Surahulman ini tadi Pak Halo Bapak Bisa didengar Bisa dengar suara Sanya Pak Ya halo Oke Halo Iya halo Pak Udah jelas pertanyaannya Pak Atau boleh Sanya ulang Boleh diulang lagi Tadi kita putus Oke Sanya ulang ya Pak Jadi tadi dalam salah satu ayat Tepatnya ayat ke-13 ya Pak Quran Surahulman Ini ada nilai pendidikan Tentang akhidah Ataupun keimanan Yakni Jangan mempersebutuhkan Allah Itu kan berarti kita juga Larangan ya Larangan untuk Tidak melakukan perbuatan syirik Nah Kalau kita bicara soal anak-anak Itu kan mereka terkadang Belum bisa membedakan ya Atas perbuatan mereka itu benar Atau mungkin yang mereka lakukan itu salah Nah jadi Kira-kira menurut Bapak Gimana sih edukasi yang tepat ke anak-anak Terkait dengan Nilai pendidikan ini tadi Ini terkait tentang Mengajarkan tawhid Kepada anak Nah disini Perlu peran Orang tua Dalam Mengajarkan anak Nah orang tua ini memiliki Peran yang cukup besar Ya Dalam hal ini Orang tua harus Mengarahkan anaknya Bagaimana Seharusnya anak ini berbuat Gitu Kalau ada perbuatan anak Yang dia itu Tidak sesuai dengan nilai-nilai Ketauhid Maka orang tua ini bisa Menegur anaknya Tapi menegur anaknya ini Ya dengan cara-cara yang Maruf Atau dengan cara-cara yang baik Gitu Seperti Misalnya anak mengikuti temannya Yang berbeda agama gitu Melakukan ritual keagamaan Kan anak itu gak tahu Iya Perbuatan tersebut Boleh atau tidak Iya Ketika orang tua Menegur anaknya Orang tua harus Menegur anaknya Terhadap perbuatan anak tersebut Mungkin itu Jadi memang peran orang tua Terhadap anak Besar sekali ya Pak Harus tetap Harus Diawasi Harus tetap Dibimbing Anak-anaknya itu Pak Iya Memang peran orang tua Sangat besar Pendidikan Kita sudah terhubung lagi Pak Ada satu penyelpon lagi Kita coba angkat ya Halo selamat pagi Ya dengan siapa dimana Bang John Dimana Bang John Mempertanya Oh oke Mempertanya apa Bang John Oke 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 Anaknya laki-laki atau perempuan ya Pak Oh laki-laki Oke Sekitar Sekitar usia berapa Pak Anaknya Mas Oh satu SMP Oke Melawan ya Pak Oke Pak Oke Pak Iya iya Pak Oke Oke Pak Oke terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Baru Tantum Itu tadi ada Bang John ya Pak Orang tua dari Tiga anak Katanya Yang dua anaknya itu Sudah bagus Ya kalau dibilang Sudah bisa Dibimbing lah Tapi yang satu ini Agak malas Dan kadang suka melawan Kepada orang tuanya Kepada kakaknya India ini Anak laki-laki Kelas satu SMP Dan anak kedua Mungkin Bapak boleh berikan Jawaban atau solusi Buat Bang John Agar Mampu membimbing anaknya Supaya tidak melawan lagi Supaya tidak malas belajar lagi Begitu Pak Mungkin Terima kasih Kepada Bang John Jadi Sebenarnya Anak ini Seperti yang saya Ungkapkan di awal tadi Itu memiliki karakter Masing-masing Ada anak yang Ya cepat nurut Gitu kan Gampang untuk nurut Ketika orang tua Berkata Dia langsung patuh Kepada orang tuanya Ada juga anak yang Ya Agak susah Kalau dibilangi Sama orang tuanya Membangkang Nah Untuk itu Sebagai orang tua Kita ya Sebenarnya harus memiliki Yang namanya Metode Bagaimana Pendidik anak tersebut Gitu Nah bagaimana Metode yang dapat Kita gunakan Ketika kita Mendidik anak Yang agak-agak Ini Agak susah Dibilangi Ya Salah satunya adalah Metode teladan tadi Gitu Kita berikan teladan Kepada anak Bagaimana seharusnya Anak tersebut Harus bersedia Gitu Karena kadang-kadang Kalau anak tersebut Melihat Apa yang orang tua Itu lakukan Ya itu akan mencontoh Biasanya Nah seperti itu Oleh karena itu Penting kiranya Dalam mengajarkan Anak itu Dengan menggunakan Metode teladan Seperti itu Oke Sebenarnya Masih banyak Yang ingin kita bahas Pada hari ini Terkait tema Nilai pendidikan Dalam Quran Surah Luqman Ya Pak Tapi sayang sekali Waktu kita Tidak banyak lagi Jadi Mungkin Closing statement Ataupun kesimpulan Dari Bapak Sekaligus Saran Buat semua teman-teman muda Yang saat ini Tidak mendengarkan Agar mereka mampu Mengamalkan Nilai pendidikan Dalam Quran Surah Luqman Terkait tentang Nilai-nilai pendidikan Dalam surah Luqman tersebut Sesungguhnya banyak Bukan hanya Tiga materi Tapi disini Saya hanya Mengampaikan Tiga materi saja Yang pertama tadi Adalah Materi pertama Terkait tentang Mengenalkan Allah Pada anak Yang berbuat baik Kepada kedua orang tua Dan yang ketiga adalah Materi tentang Tanggung jawab Nah oleh sebab itu Apabila ketiga materi tersebut Dapat diamalkan Dalam kehidupan Anak-anak kita Insya Allah Anak-anak kita Akan menjadi Anak-anak yang religius Dan berkarakter Terima kasih Kepada Pak Asri dan Rudy Setiawan MPDI Dari Prodik Pai Pak Kutas Agama Islam Universitas Pemudian Sumatera-Mutara Sudah menjadi Ngarus sumber kita Untuk pada pagi hari ini Dalam acara Pai Usu On Air Bersama Usu And Radio FM Terima kasih banyak Pak Sudah hadir Via video conference Insya Allah Jika ada puasa Bapak hari ini Dapat berjalan dengan lancar Dan sukses Buat semua Program kerja Bapak Amin Terima kasih ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik teman-teman muda Itu tadi perbincangan Ataupun talk show Via video conference Bersama Bapak Asri Andri Setiawan MPDI Dari Prodik Pai Fakultas Agama Islam Universitas Lemudia Sumatera Utara Dengan tema bertajuk Nilai Pendidikan Dalam Quran Surah Luqman Dan seperti yang tadi Sudah disampaikan Oleh narasumber kita ya Bahwa Sebenarnya banyak sekali Nilai-nilai pendidikan Yang terkandung Dalam Quran Surah Luqman ini Tapi yang disampaikan oleh Narasumber kita Hanya garis-garis besarnya saja Yaknya pertama Mengenalkan Allah kepada anak Kemudian berbuat baik Kepada orang tua Dan yang terakhir adalah Bertang insya Allah Jadi insya Allah Kita semua mampu Memotik pelajaran Atas tema hari ini Mampu kita ambil Manfaatnya Dan insya Allah Kita implementasikan Kita aplikasikan Kedalam kehidupan Agar kita Dapat Baik teman-teman Sudah perbincangan kita Dalam talk show via Video conference Dalam acara Fayung Soan Air Bersama unsur MLG FM Kalau kita ingatkan juga ya Buat kamu Jangan lewatkan Acara Fayung Soan Air Bersama unsur MLG FM Dalam edisi Hari Senin Tanggal 11 Mei 2020 nanti Dengan tema Bertajuk Tantangan orang tua Dalam mendidik anak Pada masa SFH Di bulan Ramadhan Dan Akan ada narasumber Yang ini Ibu Hidya Masita MPSI Selaku Prodi Biaud Pakultas Agara Islam Universitas Mermudia Sumatera Baiklah Teman-teman muda Terima kasih Sudah setiap mendengarkan Saki dan juga Mendengarkan materi Yang dipaparkan oleh Narasumber kita hari ini Dalam gitu Sanya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati